Merajut tidak hanya sekedar hobi untuk mengusir kejenuhan selama pandemi COVID-19 Namun juga bisa dijadikan ladang bisnis untuk bisa menambah pundi-pundi penghasilan Iya benar sekali Bram, karena di Bojonegoro, Jawa Timur nih pemirsa ada kisah sukses seorang ibu rumah tangga Yang akhirnya bisa memiliki bisnis rumahan di masa pandemi COVID-19 Dengan menekuni hobi merajut yang diperoleh dari pelatihan di balai desa Berbekal ketekunan dan keterampilan merajut, Saripa, wanita parubaya warga desa Karangdinoyo Kabupaten Bojonegoro Bisa memperoleh penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Usaha rumahan ini awalnya digeluti Saripa untuk mengisi waktu luang dan mengusir kejenuhan selama pandemi COVID-19 Sementara keterampilan merajut diperoleh dari pelatihan yang digelar PKK desa setempat Awalnya saya itu ikut pelatihan di balai desa Terus saya langsung buat ini kok berhasil gitu Terus bisa ada yang pesan, jadi saya lanjutkan sampai sini Sebelumnya kerja apa Bu? Ya kadang ya di sawah, kadang ya nganggur, uang ibu rumah tangga Ini seratus, yang seperti itu seratus Terus yang paling mahal berapa Bu? 250 Yang beli dari mana? Dari lacer Sekitar ini ya? Ya Dari usaha rumahan merajut talikur menjadi tas, Saripa mampu meraup omset hingga 2 juta rupiah Harga yang ditawarkan mulai dari 100 ribu sampai 250 ribu rupiah Bergantung dari ukuran dan motif tas rajut Untuk memperluas pasar, aneka kreasi tas rajut ini juga dijual melalui media sosial Peminatnya banyak berasal dari kalangan wanita dan ibu-ibu Dengan Fajar Arianto, Pojonegoro, Jawa Timur Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.